Halo, selamat sore Indonesia di Indonesia jam sekarang adalah sore sekitar jam 5 hampir ya sore hari ini saya mencoba untuk membuat dendeng ayam saya akan kasih lihatkan ayam giling ya ini ayam gilingnya 1 kg ini nanti pakai madu saya gak mau pakai gula karena gula saya lebih senang madu 1 sendok aja gak usah sampai 2 sendok terlalu manis karena saya bikin dendeng ayam apa namanya, asin terus pakai maizena sekitar ini kira-kira mungkin 5 sendok 4 sendok ya, sorry 4 sendok terusnya garlic, bawang putih 2 sendok makan ini juga 4 sendok makan terusnya ketumbar sekitar ini 2 sendok makan ini ketumbar sekitar 4 sendok makan kemudian apa ini ya paper, black paper lada hitam ini sekitar 2 sendok makan nanti di ground dihaluskan jangan terlalu halus diginkan saya lebih senang dengan tangan ini lebih ya, saya pakai ini kemudian juga ada penyedap ini saya pakai Royco saya lebih senang Maggie juga tapi Maggie saya sudah tinggal sedikit ini Maggie nanti dikasih sekitar 1 sendok makan 1 sendok teh 1 sendok teh kemudian dikasih olive oil minyak sayur juga boleh ini sekitar 2 sendok 2-3 sendok kemudian ada juga ini apa namanya saus tiram ya, ini 1 2 sendok boleh ya nah oke, saya akan mulai memasukkan semua barang-barang item di sini saya akan masukkan ini dulu 1 sendok teh penyedap ya 1 sendok teh kemudian saya getting gain weight saya berat badan saya nambah saya mau ngurusin lagi badan kemudian saya akan masukkan garlic ini ini aduk dulu sedikit oke terus garlicnya sekitar 2 sendok enak banyak kan biar gak bau smell chicken oke ini 2 sendok makan 2 table spoon and em di kemudian ini aduk dulu sebentar saya akan aduk oke spoon ini wood wood spoon oke ini diaduk juga em saya akan kasih minyak juga minyak dulu minyak sekitar 2 sendok makan ini olive oil 1 2 2 itu 2 boleh 3 juga boleh sedikit oke 3 2 sampai 3 sendok makan ya kemudian madunya 1 sendok makan saja madu 1 sendok makan terlalu manis saya tidak mau manis oke sendok makan em kemudian saya akan masukkan em aduk dulu sebentar mix all this item ingredients aduk-aduk dulu ya ini aduk-aduk em oke kemudian saya akan masukkan em maizena ini ya coba 1 spun 2 spun 3 spun 4 4 ok i think 4 aja 4,5 juga boleh ini ada 4 jadi 4,5 tablespoon ya 4,5 tablespoon and then yang ini sudah di ground coriander and black paper jadi lada lada hitam dengan ketumbar yang sudah di ground saya akan masukkan oke ini ini enak banyak saya seneng banyak ini coba 1 ini kan 2 sendok makan 2 tablespoon and this one is 4 tablespoon and di ground tapi jangan terlalu halus itu lebih enak tidak ini banyak ini enak wangi saya akan masukkan semuanya aja seperti ini boleh di chop juga boleh tapi saya seneng pakai ini tidak apa namanya pesannya oke ini aduk-aduk diaduk sampai mix sampai mix well sampai aduk rata semua ya ini aduk rata oh ya saya akan kasih garam salt not yet when I'll take salt oke saltnya belum boleh kasih salt satu satu sandok one one teaspoon saltnya one teaspoon oke nanti kalau tergantung mau lebih asin boleh nanti coba aja sedikit oke oh iya ini kecap tiramnya ini sauce tiramnya ini dua spoon satu dua 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 spoon cukup ya ini dua spoon diaduk oke ini aduk-aduk rata semua biar mix sebentar saya lada iya baru pulang iya cellphone you didn't bring it ya iya parah iya 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 aduk lagi maaf saya baru pulang kerja itu saya akan aduk ini tuh kan nanti ini kalau pakai lada seladak sedikit crush apa sedikit apa itu kasar ya itu katanya lebih enak seperti beef jerky beef jerky kan kalau saya di Amerika suka beli itu enak ada black paper yang kasar juga sama apa itu namanya kalau ini koriandernya merek itu beef jerky nggak pakai koriandrasi cuma black paper aja ini kasih nanti kalau ini diaduk mix semua rata nantikan di roll paper ini oke kamu ya saya akan aduk di rata dulu aduk aduk ini aduk sampai rata dan isi miah biar rata aja oke saya habis liat ini oke saya akan coba aduk lagi sampaikan mix well rata sampaikan apa namanya ingredientnya bumbu-bumbunya ini dari satu ini saya akan ini kalau harusnya di blender juga bisa ini bisa ya pakai tangan aja ini kan terus aduk sampaikan semuanya campur ya oke sampai campur terus aduk-aduk jadi ini exercise juga olahraga exercise hand exercise oke 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 ini di try sudah terasa asing makanya ya jadi karena bumbunya sama saya diperkirakan saya ya oke 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 ini saya coba ini cukup kok ini garam apa saltnya garamnya satu sendok teh aja kalau seneng asin lebih ini saya mengurangi asin kalau mau lebih boleh satu setengah sendok putih teh ya karena udah asin sama ini penyedap roiko tapi saya lebih seneng maggie maggie saya kecil-kecil saya males bukanya di dalam kecil dibungkus gitu dan ini juga sudah asin juga ini kalau sudah rata ya oke kemudian ini saya sisikan lima dulu nah sekarang di roll ini kalau sudah di roll ini nanti didiamkan oke di roll ini ukurannya sekarang saya akan bagnya di oven leksik ya oven sini sekitar ini ini jangan terlalu tebal karena saya sudah pernah bikin kalau tebal gak enak i mean lebih baik agak tipis ini oh oh ini eh jangan talk ini lagi recording yuk ngomong yang apa talk careful record ini ngomong apalagi recording ini dan talk oke i think ini ya agak tipis jangan terlalu tebal karena last time saya bikin tebal tebal itu kurang enak tapi itu yang pakai madu lebih manis atau yang seneng orang pakai sugar kurang sugar saya pakai tapi saya saya pakai madu ada juga bikin pakai madu tapi yang ini saya coba bikin pakai garam so yang asin maksud saya dendeng ayam asin last time last week i think no maksud saya beberapa hari ago i made sweet dendeng sweet jerky chicken ya chicken jerky indonesian chicken so i think this coba ukurannya tidak terlalu terlalu tebal kalau tebal tidak enak nanti jadi agak tipisan sedikit oke ini diperkirakan saja sesukanya yang tebal seperti apa oke ini nanti di roll tapi saya belum roll dulu nanti oke ini cincinnya kemudian ditutup seperti ini saya belum mahir ini buatnya jadi masih agak-agak gitu lah tuh digunikan seukuran loyang ini ya like this oke pas ini diangkat aja ini jangan tebal-tebal roll tinggal 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 saya akan melihat badan saya terlalu gus saya akan melalui kemudian semasa COVID pul maksud saya sekarang maksud saya ramadhan pul pul saya selalu tidur tapi pul Pertama 9.00 pagi untuk saya. Sebenarnya, saya berbual di pagi pada pagi pada 6.30. Ya, sangat bagus. Kemudian saya juga berjalan di rumah. Maksud saya, di YouTube. Ada pelajaran. Mereka menunjukkan beberapa pelajaran. Kadang-kadang saya berjalan di pagi. Bagus berjalan di pagi pada pagi. Kemudian, saya mahu cetak di sekitar sini. Kalau cetak saya kurang mahir. Tapi kalau di sini lebih, dikemarikan saja. Ya, dikemarikan. Oke, best. Ini juga lebih dikesundikan atau diambil. Sudah dulu. Sudah dulu. Berjalan. Biarnya merata ke atas ini. Agak tipis. Setelah itu, nanti setelah ini semua jadi pas ukuran loyang ini. Nanti dipanggang, di-bag. Sekitar 20 menit. Ini belum 20 menit. Belum terlalu matang. Nanti dikasih minyak ini sedikit. Dan atasnya diolesi. Diolesi minyak. Apa sih ini itu? Luki-luki. Minyak saus tiram. Sos. Sos. Sos ya. Dikasih itu. Coba. 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 Saya bukan... ...ekspert dengan ini. Ini adalah kali pertama saya buat dendeng. 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 Saya harap ini akan... ...tap. Dendeng. 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 Semoga. ...! Dendeng. 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 Saya perlu dipasih. Dendeng. 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 Saya mahu pukul saja. Saya akan mengambil, saya akan masukin ke YouTube. Vlog lagi, vlog ini. Hati-hati. Ini lebih. Saya akan ambil. Lebih. Ini. Karena terlalu kebal, saya akan ambil. Saya bukan ekspert. Saya tidak ekspert. Tapi cuba. Makan. Ini sangat bagus. Ini sudah rata. Saya akan Saya akan ambil. Untuk sayakan. Saya akan menggambil. Saya akan memasak lauk. Dendeng, dendeng, dendeng Ruling, dendeng Untuk menjadi Dendeng Sudah siap? Mari kita lihat Nah, sudah Begini Oke Saya pilih cukup segini Seperti ini Mari pilih ke sini saja Wih, lebih Gak apa-apa dah Take it out I mean, sudah diambil Lebih hanya Ambil Ambil I think lebih ini Gak apa-apa, dipanggang aja Bake langsung Oh, oven ini belum saya nyalain Saya nyalain Ovennya Atas bawah Sekitar pertama 20 menit 10 ke 20 menit Karena itu Ayamnya Dari lemari es Nah, ini dikasih 180 Apinya 180 Itu saya bikin lagi Kalau disini Ini Karena lubang-lubang Saya kasih Alumin foil Disini Nah, ini Kalau sudah panas Tinggal dipanggang Nanti dipanggang Ini jangan terlalu matang Sekitar Ini karena dingin Saya kasih 20 menit Jadi harusnya 10 sampai Ya, 10 sampai 20 menit Cukup Nanti ini dibuka Nanti dibalik Dikasih oleh si ini Dibalik-balik Gitu ya Agak panas Now, satu lagi Nah, ini Path-baked Staking paper Ini yang bekas A few days ago Beberapa hari yang lalu Saya bikin Ini saya akan pakai lagi Ini gak apa-apa Jadi saya akan Maka disini aja Oke Saya akan Roll lagi Ini jangan terlalu banyak Tuh Kayak tadi terlampau banyak Ini cukup baik Tuh Ini 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 Hmm Getting fat now Men I have to lose my weight Really About 3 kg 4 kg Sinks Coffee Make me gain weight huh During Yeah Yeah Because Hmm I don't like nen Ini lagi. I need to wash my weight. Saya ga bisa roll langsung, karena belum ahli. Jadi, saya ginikan dulu. Dipipihkan. Ya. Dipipihkan. Nah, saya coba ini aja. Dipis. Gini. Ini, papernya bekas, tapi masih balik kok. Nah, ini cukup. I think segini cukup. Harusnya segini tadi. Ini bekas ukurannya udah ada. Terus kesini. Hmm. Oke. Kemudian, kesini. Ah. Ini saya tengok angin dulu. Oke. Biar dia lihat. Oke. Kesini lagi. Mereka. Bye. Biar. 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 Bukankah menjadi lembut, jangan gemuk, jangan aruh. Saya rasa tidak perlu lembut, bukan lembut. Lebih lembut, lebih lembut, sedikit tipis, akan lebih enak. Oke, akan dendeng, tidak tebal, tetapi beef jerky, thick, thickers. Saya coba bikin beef jerky nanti, itu pakai bumbunya barbeque sama apa lagi, saya lupakan resetnya, tidak saya akan cari. Kalau ini, nanti saya akan beef jerkynya, saya bikin dari ground beef. Saya akan cari beef jerky, tapi saya coba ground beef, mungkin juga. Jadi saya boleh bikin. Oke. Sliced beef jerky, lebih baik untuk mencerit, bukan ground. Ground candy, tapi biasanya menceritkan beef jerky. Terlalu banyak, terlalu banyak, terlalu banyak. Kelebihan ini. Boleh lebih kebal. Oke. 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 Oh ini, sudah panas nih. Saya masukkan. Oke. Oke. Saya kasih sampai 20 menit. Karena 20 menit aja, nanti, karena ini dari lemari es dingin daging. Jadi itu lebih juga gak apa-apa. Dilihat aja, apa adanya. Kalau sudah agak brown sedikit, ya. Terus diolesi ini, nanti kemudian baliknya juga. Jadi, setelah itu sampai coklat brown, garing, jadi deh dendengnya. Tapi ini saya baru bikin sih pertama ini. Amin yang asin ya. Tadinya cuman ada namanya kecap hoisin, apa itu manis. Ini bisa juga segini. Nah ini bagus nih. Yang itu agak kebal kayak. Nah ini cukup. Harusnya bisa juga didiamkan di lemari es untuk beberapa. Sekitar 2 jam boleh. Terus baru ditanggang. Itu saya langsung aja. Karena ini dari lemari es juga. Oke. Ini saya tunggu yang itu. Ini di bag. Sekarang menit. Dikasih. M осud. Dikasih. Tapi.. ... Dikasih. Dikasih. Wahhab. MASH对lin. Untuk kucitiru. Saru. nah ini berasnya nanti am itunya di bekas ini nanti dikasih di atas itu kalau udah juga brown ya sedikit perang sedikit kasih ini sekitar 2 sendok lihat aja optional eh amin kalau keadaannya cukup jadi bolak-balik balik atas bawah dedikasi ini di olesi minyak stoma sauce soy sauce oke ya 2 jam buat ini saya rasa hampir 2 jam tidak hampir 1 jam ini saya tunggu kalau sudah bel ya baru saya akan mengolesinya mudah-mudahan jadinya baik oke aku sampaikan itu bel ring saya angkat dan akan olesi stay tuned selamat menikmati 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 pulang terus Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.